Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-89 tahun, ratusan pemuda di Provinsi Banten menyatakan tekat sebagai pemuda anti-narkoba, termasuk dukungan dari 50 warga binaan lapas kelas 2A Tangrang, yang sebelumnya merupakan terpidana kasus narkoba. Kurang lebih ada sekitar 200 kader inti pemuda anti-narkoba di Provinsi Banten yang mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Narawi melalui sambungan video conference bersama dengan 9 daerah lainnya, termasuk pemuda yang tengah berada di negara Turki. Haraman yang depannya jangan berhenti terus. Jadi ini kan bagus untuk pemuda. Pemuda adalah generasi penerus, bangsa, negara. Siapa lagi yang meneruskan hubungan pemuda kan? Kalau mereka terkena narkoba, otomatis negara ini akan lemah. Ini lah, ini termasuk bagian yang positif, yang bagus, yang harus tetap dipertahankan. Warga binaan sekarang ada 2.400. Jadi ya kasus narkoba ada 1.600. Jadi luar biasa. Selain itu untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan kota, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangrang, Deddy Suhada menegaskan, dalam hari Sumpah Pemuda ini melakukan sosialisasi kewirausahaan bagi para pemuda di 30 titik yang disebar di tingkat kelurahan. Di momen Sumpah Pemuda ini, di momen Sumpah Pemuda ini, kami melakukan sosialisasi kewirausahaan bagi para pemuda. Ini setengah rangka. Setengah rangka, lebih kurang sudah, lebih kurang di 30 titik, di 30 kelurahan. Agung Andika, Kota Tangrang, melaporkan untuk CTV Network.